Hmm? Temuan 11 paket sabu yang disimpan di dalam sebuah botol obat pijat didapati petugas lapas kelas 2B Arga Makmur Bengkulu Utara tergeletak di halaman blok tahanan narkoba ketika melakukan patroli rutin. Temuan belasan paket narkotika beserta alat hisap itu langsung dilaporkan ke Satres Narkoba Pores Bengkulu Utara. Kasat Narkoba Pores Bengkulu Utara AKP Yuda Setiawan mengatakan paket sabu tersebut diduga diselundupkan ke dalam lapas dengan cara dilempar dari halaman luar lapas pada selasa lalu. Dugaan sementara sabu tersebut dipesan oleh Sarah seorang penghuni lapas Arga Makmur. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan memintai keterangan sejumlah saksi termasuk petugas lapas guna mencari tahu siapa pemilik dari barang haram tersebut. Kita memberitahukan bahwasannya ada temuan paket. Selanjutnya kami langsung bergerak menuju lapas atas dasar informasi tersebut. Setiba di lapas bersama-sama dengan petugas lapas kami melakukan pemeriksaan. Dan ternyata disitu ditemukan satu botol pot krim. Setelah kita buka, isinya berupa 10 paket botiga golongan satu jenis sabu dan satu paket kecil berikut dengan ada kacar di reik. Total berapa? 26 berapa? Di mana bang ditemukan? Di seputaran area lapas. Upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas Arga Makmur diketahui bukan kali pertama terungkap. Sebelumnya upaya serupa sudah tiga kali digagalkan petugas. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bengkulu. Di bantangnya di istro.